Halo sobatku ini mode myv ball Aquila Slim ini barusan saya dapat dari online saya beli di harga 100.000 di marketplace namun datangnya terkunci ya masih device locate makanya di video ini kita akan mau mencoba unlocknya kalau unlocknya ini cepat ini cuman satu menit udah tuntas unlock khusus aku ya Slim kalau Aquila Max beda lagi ya cara unlocknya kalau di video sebelumnya udah pernah saya buat juga tutorial unlocknya cuman karena dapat modem ball Aquila yang ini yang terkunci ya kita buat lagi ya tutorialnya sobatku Oke kita langsung aja ke tkp Oke sobatku ini mode myv ball Aquila yang slim beda dengan yang Aquila Max ya kalau yang Aquila Max ada tulisan di sini Max ada tulisan Max nya dan juga baterainya beda ya kalau yang aku ya Max kalau yang saya pegang ini yang slim baterainya 11700 mAh kalau yang Max isi baterainya 3000 mAh namun cara alunya juga beda kalau yang ini yang slim ini cara alunya gampang aja cuman satu menit aja udah selesai unlocknya kalau yang Max beda caranya mungkin udah pernah juga kalian tonton video tutorial saya sebelumnya jadi jangan pernah dicoba ya sobat ya tutorial yang di Aquila Max itu dipraktikan di Aquila slim ini ya pastinya nggak bisa sobatku malah nanti mode ball kalian jadi padam ya jangan dipaksakan ke Aquila slim ini jadi untuk unlock yang slim ini kalian inginkan ikuti aja video ini ya sobatku let's go pertama sekali kita colokan dulu ball Aquila kita ini ke PC atau ke laptop dan selanjutnya kita akan melakukan install driver ya install driver ball ini agar nanti bisa kita lakukan unlock dan untuk menginstall driver nya gampang aja kita masuk ke folder CD drive ini 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 muncul pada saat kita celokannya celokan modem ball kita dan kita klik kanan di autoran ini klik kanan dan pilih install pilih kanan seperti ini dan kita klik install dan muncul seperti ini kita klik yes nah ini gagal error tapi tenang aja sobatku masih ada cara lain untuk melakukan install driver nya caranya kita masuk ke halaman run kita ketik disini devmgmt.msc ini kita akan memasuk ke device manager kita melakukan install driver nya melalui device manager ya nanti kalau udah muncul device managernya seperti ini langsung kita klik yang desktop ya seperti ini tulisan desktop dan selanjutnya kita klik klik menu action dan add legacy hardware kita klik ini dan selanjutnya kita klik next nah disini kita pilih yang di bawah pilihan yang di bawah ini dan kita klik next dan kita klik lagi next selanjutnya lagi kita klik next dan kita klik lagi closing nah disini kita cari CD drive ball nya kita geser kebawah dan ini dia kita double-klik dan disini kita masuk ke folder driver dan kita pilih M dia usb ya ini dan kita klik double-klik dan oke dan disini kita next kita next di bagian sini dan kita next lagi dan kalau muncul notifikasi ini kita klik install dan kita tunggu sobatku dan selanjutnya finish sampai sini udah selesai ini sekarang modem wall kita kita cabut dulu kabel datanya lalu setelah itu kita colokan kembali ya ya tujuannya agar driver ball ini terpasang dengan sempurna di PC kita atau di laptop nanti kalau udah terpasang dia ada tulisan comnya disini ya di device manager seperti contohnya di punya saya ada com17 di sini seperti driver nya udah terpasang ya Oke selanjutnya kalian unduh file mifi tool seperti ini kalian undur linknya ada di bawah ya nanti kalau udah kalian unduh kalian buka seperti ini dan di kolom ini kalian isikan angka 1 sampai penuh kalian tekan terus angka 1 sampai penuh dan selanjutnya kita klik atau kalian klik tombol yang sebelah kanan yang ada tanda tanya dan tulisan IMEI setelah itu nanti ada tulisan Chinese ada warna merah ya udah selesai dan disini udah selesai kita melakukan unlock dan sekarang kita matikan mifi kita atau modem ball kita ini kita matikan dan setelah itu kita hidupkan kembali karena masih ada tulisan device loketnya ya belum hilang setelah ini nanti udah hilang device loketnya udah tampil jaringan operator atau sinyalnya ya ini tadi saya gunakan kartu di dalam ini kartu telekomsel ya dari bayu dan kita lihat apakah ini udah hilang device loketnya atau belum ya kita tunggu aja dia sedang loading dan ini dia udah mulai kita saksikan ya sobatku kita lihat apakah muncul sinyal atau enggak Oke kita nanti nantikan sinyal dan lihat sobatku berhasil mantap ada sinyal 4G nya lihat dan tulisan bayu ya sobatku Oke mantap sampai sini udah berhasil kita melakukan unlock sobatku sekarang kita coba tes ya kita koneksikan ke HP kita apakah internetnya lancar atau tidak kita koneksikan dulu ya wifi nya wifi nya namanya bol ya kita lihat dulu disini pasornya berapa Oh pasornya ini dia kita bisa isikan dulu pasornya dan sedikit informasi sobatku kalau di bolakwila ini ya hanya bisa kartu telekomsel dan smartphone setelah udah kita unlock ya dan di bolakwila ini enggak bisa jaringan 3G hanya hanya bisa jaringan 4G ya dan kartu lain selain yang dua kartu tadi enggak bisa di bol ini ya Oke kita lanjut kita coba koneksikan sepertinya ada masalah enggak bisa terhubung wifi nya enggak bisa connect dan coba coba kita pecahkan dulu permasalahnya kok enggak bisa konek ya Oke sudah kita ulang-ulang juga nggak bisa tapi tenang aja sobatku ada cara untuk mengatasi masalah ini kalau enggak bisa terhubung ya gampang sekali kalian putih aja video ini kita colokan dulu modem bol ini ke PC kita atau ke laptop kita colokan dan setelah itu kita masuk ke browsing ya aplikasi browsing dari sini kita akan mau masuk ke halaman webwi dan kesini kita ketik IP addressnya 192.168.1.1 ya dan kita enter server nanti masuk ke halaman webwinnya bol ini ya dan setelah masuk ke halaman webwinnya di kolom loginnya ini kita isikan admin huruf kecil semua di sini dia ini alamannya di kolom ini kita isikan admin jangan lupa disini huruf kecil semua ya tulisan adminnya dan selanjutnya kita klik login kita klik loginnya sobatku setelah itu nanti masuk ke halamannya ini dan kita klik settings dan disini telah tampilannya dan kita klik di security mode yang ini kita pilih yang Open dan selanjutnya kita pilih disable dan di kolom SSID ini kita ubah terserah kita contohnya disini saya ketik bol medan ya dan ingat ingatkan lagi settingnya seperti ini kita pilih disable lihat kita pilih disable dan SSID nya kita tandai kita ubah dan disini kita klik Open kita pilih Open dan selanjutnya kita Apply ya oke udah sampai sini ini udah selesai cara yang kita lakukan barusan yaitu tujuannya untuk memancing bol ini atau modem wav ini agar bisa terhubung ke handphone kita ya karena tadi kan susah agak payah nggak mau terhubung jadi kita mancing dia dengan cara ini ya disini kita ingat SSID nya bol medan ya nanti itu yang kita ketik di handphone kita untuk menghubungkan modem bol ini ya atau mifi bol ini Oke coba kita masuk ke sini ke handphone kita kita klik tambahkan jaringan dan disini di nama jaringan ini kita ketik SSID yang kita buatkan tadi kita ketik bol medan ya sesuai yang kita buatkan ya huruf kecil atau huruf besar sesuaikan ini aja ya jangan beda nanti nggak bisa terhubung ini saya ketik bol medan dan disini B nya besar ya dan nggak ada spasi nyambung terus bol medan dan lihat nanti akan terhubung dia ke sini oke itu lihat di atas sudah terhubung nah berhasil ya udah terhubung jadi cara mancingnya seperti itu dan tenang aja sobatku ini ini cuma memancingnya aja nanti bisa kita ubah lagi itu kembalikan ke semula bisa kita menggunakan sistem koneksi wifi nya ini menggunakan password ini kan nggak menggunakan password ya jadi nanti tenang yang aja sobatku nanti bisa kita buatkan passwordnya lagi ya kembali dan kita lanjut lihat wifi nya udah terhubung dan internetnya udahlah udah bisa ya udah bisa kita internetan di modem bol kita ini yang kita unlock barusan ya lihat udah bisa memplay YouTube udah bisa kita nonton YouTube ya karena udah terkoneksikan Wifi nya dan berhasil kita melakukan unlock di bol Aquila Slim ini sobatku nggak ada masalah nggak ada kendala Oke lah kita lanjut lagi sobatku kita kembalikan password modem bol ini tadi agar bisa nanti terhubung menggunakan password ya Oke kita klik enable disini dan di kolom SSID kita buatkan nama SSID seperti ini ya contohnya disini bol Super 4G ya ini gunanya nanti nama Wifi ya nama Wifi yang tampil di daftar Wifi di handphone atau di laptop ya jadi nanti ini gunanya nama Wifi bol kita dan setelah itu di security mode kita pilih yang security mode yang bawaan ya kita pilih yang paling atas tadi dan setelah setelah itu kita tampilkan passwordnya kita bisa ubah juga atau enggak usah terserah dan selanjutnya kita klik apply dan udah selesai sekarang kita lihat di modem Wifi kita udah terpasang ya lihat SSID nya udah terpasang bol Super 4G dan passwordnya juga sekalian udah ada ya Oke sekarang kita ketikan apakah udah bisa terhubung di handphone Wifi bol kita ini kita coba koneksikan ya lihat ini ada disini namanya bol Super 4G dan kita coba isikan passwordnya apakah bisa terhubung karena di video sebelumnya tadi nggak bisa terhubung ya sobatku kita masukkan password tadi nggak mau ya jadi disini kita buktikan apakah bisa lihat dan berhasil sobat mantap waduh HPnya mati sobat HP saya habis baterai ternyata maaf ya sobatku tapi yang penting tutorialnya berhasil ya semoga aja ini bermanfaat buat kalian sobat dan kalau ada informasi tambahan juga bisa kalian share kepada kita ya sobat tentang bol ini dan kalau ada yang mau ditanya boleh kalian tulis di kolom komentar sobat Oke sobat jangan lupa kalian subscribe channel ini kalian like kalian share dan sampai jumpa lagi di video berikutnya sobat